Woi! Malik! Jangan lari lo! Wah kacau, kabur! Ah, wadah lah. Mati, mati deh, gitu. Orang tua saya udah mati juga, saya udah gak ada takutnya. Hidup saya kayak chaos, gitu. Kayak hilang arah, gak tau mau kemana, gitu. Saya udah gak takut mati lagi, kok. Hidup saya hancur. Akhirnya saya jatuh, tidak sadarkan diri. Dan di dalam bayangan saya masuk ke dunia lain. Terus dokter mengatakan bahwa anak itu sudah lama gak ada. Seberat apapun yang kamu jalanin di hidup, Tuhan punya rencangan yang baik untuk kita. Bukan rencangan yang mencelakakan, tapi rencangan yang baik untuk masa depan kita. Selamat ulang tahun ya, Jerry. Semoga sehat-sehat selalu ya, nak. Iya, oke deh. Selamat ulang tahun ya, anakku ya. Ibu saya meninggal, setahun kemudian bapak saya meninggal. Akhirnya sihatin piatu lah saya. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, kok kayak begini sih, gitu. Kok orang tua sih diambil sih? Kenapa gak seperti anak-anak yang lain, gitu. Saya bisa ngerasain, disekolahin. Ngerasain ada orang tua, punya orang tua. Perasaan itu yang buat saya hancur. Ah, udah lah. Mati-mati deh, gitu. Orang tua saya udah mati juga. Saya udah gak ada takutnya, gitu. Berantem di mana, gitu. Udah gak ada takutnya. Karena dalam keadaan bingung itu, akhirnya saya ikut teman-teman pergaulan yang salah. Saya narkoba, saya heroin, saya ekstasi. Hidup saya kayak chaos, waktu itu. Kayak gila ngarah, gak tahu mau kemana, gitu. Waktu itu maling sepeda di sebuah gang kecil. Ketahuan dikejar-kejar masalah waktu itu. Orang yang kejar gak bisa juga ke halang-halang mobil. Akhirnya saya selamat. Di rumah, waktu itu kan saya tinggal sama abang saya, berdua. Kamu mau ngapain lagi? Gue mau minta warisan gue dari mama bapak, Arta Warisan. Eh, kamu udah bikin malu. Semua barang-barang kamu jual. Mau apa lagi yang kamu jual? Tapi gue lagi butuh. Gak ada. Semua barang hilang. Gak ada-gak ada ulang? Barang hilang, saya jual-jualin sampai ada tangga. Tangga yang keliling. Saya copot, saya kiloin. Untuk beli barangnya tuh. Sampai rumah itu udah gak ada isinya lagi. Mendingan kamu pergi dari sini. Tapi gue lagi butuh. Gak ada. Mendingan kamu pergi aja. Udah pergi, mau apa lagi? Sampai diusir dari rumah. Akhirnya tinggal di jalanan. Saya nyuri, saya nodong. Saya udah gak ada takutnya lagi. Karena saya perlu barangnya tuh. Kalau enggak badan saya sakit, gitu. Woy! Magen loh! Itu punya gue! Woy! Ini punya gue tuh! Ampun, bang! Ampun, bang! Saya kadang ngerampok. Pukul dulu, Pak. Jangan marah di sini, ya. Oke, oke. Balikin, balikin. Balikin, balikin. Balikin, balikin. Gini, Pak. Gini, gini, gini. Kita bawa ke kantor polisi terdekat, Pak, ya. Oke, oke. Oke. Akhirnya saya ke kantor polisi. Saya ngelakuin kriminal waktu itu. Ya, saya masuk penjara. Itu dua minggu saya nahan sakit ya. Menggigil, meriang. Kalau dibilang itu namanya cold turkey. Siang, keringat jagung. Panas dingin. Malam, kedinginan. Dan menggigil. Itu dua minggu neraka, bener-bener. Dari situ saya ngerasain sakitnya mintamu. Saya bilang, saya keluar penjara. Saya nggak mau pakai lagi. Saya di penjara sekitar setahun waktu itu. Akhirnya saya keluar. Tiga tahun saya ngerantau di Cianjur. Sampai akhirnya saya putusin balik ke Jakarta. Dan saya datang ke Tanjung Priuk. Waktu itu cuma karena ada om saya di situ. Om, aku jerry om. Oh, kamu jerry tuh? Dari mana aja? Aku baru keluar dari penjara om. Hmm, kirain udah mati kemarin dikeloyok. Jadi bagaimana? Bagaimana? Aku nggak tahu lagi mau tinggal di mana om. Aku nggak punya tempat tinggal. Oh, masalah tinggal kamu jangan khawatir. Saya tinggal sama om saya waktu itu. Cuma di Priuk saya pergaulannya masih minum. Berantem di jalanan. Hampir tiap malam saya berantem di Tanjung Priuk waktu itu. Sampai om saya bilang. Kamu kan bisa itu, olahraga yang dari Thailand. Muatai. Ah, itu. Tapi kan aku pernah koba om. Iya, itu nanti bisa kita perbaiki. Yang penting kesadaran kamu aja. Saya coba waktu itu tinju. Saya kesalurin, kayak kesalurin. Amarah saya waktu itu. Hidup saya penuh amarah waktu itu. Kenapa hidup saya kayak gini? Kenapa orang tua saya meninggal? Kenapa temen-temen saya kuliah di Australia? Kuliah di Amerika? Abang saya kuliah di Amerika. Kok saya kuliah di mana? Kuliah di penjara nih. Itu aja yang di hati saya itu. Tetap jealous, kesel sama hidup waktu itu. Ketemu lah Muay Thai. Saya salurin semua di Muay Thai. Saya lupain semuanya. Ya waktu itu ada acara party gitu di Senayan waktu itu. Di Senayan City. Terus kita minum apa segala macem. Saya naik motor waktu itu pulang. Udah nggak sadar. Kebatas jalur lambat-jalur cepatnya saya tabrak. Jatuh, kepala saya pecah. 8 jahitan. Yang temuin Satpol PP pagi-pagi. Subuh-subuh jam 4 gitu katanya. Katanya udah darah semua di asfal tuh. Iya, akhirnya. Udah bawa ke rumah sakit Pawat Muati waktu itu. Saya 2 hari nggak sadar. Karena kehabisan darah jadi harus transfusi darah lagi. Satu OPP telepon yang ada nomor di handphone saya waktu itu, ada tante saya waktu itu akhirnya dateng. Dia bilang, ya di sebelah kan ada RSKO, jadi tante ambil waktu kamu lagi gak sadar ambil darah kamu untuk cek IVH. Saya shock disini. Saya pikir, wah ini positif mati besok, selesai hidup. Bagaimana kondisi keponakan saya dok? Keadaannya sudah semakin membaik ya Bu. Hasil bertiung juga sudah menunjukkan ia negatif dari HIV. Syukurlah ya Bu ya. Terima kasih. Bersyukur benar-benar dan sadar bahwa ini Tuhan kayaknya kasih kesempatan lagi untuk saya. Disitu saya komit, saya mau berbuat baik untuk Tuhan. Pada saat waktu di rumah sakit ada salah satu teman saya, sahabat saya juga, dia suka ngadain komsel gitu. Oke, jadi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29, ayat 11 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh setelah itu kayak bersyukur benar-benar, bersyukur benar-benar dan sadar bahwa ini Tuhan kayaknya kasih kesempatan lagi untuk saya. Akhirnya saya berangkat ke Thailand, belum belajar di sana langsung. Sampai waktu itu ada kejuaraan dunia di Teheran, Iran. Dicari wakil Indonesia, Indonesia belum ada badannya, belum ada federasinya. Cari ke Thailand gitu kan, yang ada saya waktu itu. Akhirnya saya berangkat ke Teheran, Iran, tanding untuk mewakili Indonesia. Saya nggak menang, tapi paling nggak saya udah bisa mewakili Indonesia waktu itu. Sampai waktu itu saya balik ke Indonesia, terus acara SEA Games di Myanmar waktu itu. 2010, 2012 waktu itu. Dan di Indonesia nyari siapa, mau itu Indonesia nih. Dicari, dapetlah nama saya, ditelepon sama Kony. Akhirnya saya jadi pelatih timnas di Indonesia. Bisa bayangin hidup saya yang hancur penjara, narkoba, nggak dipercaya orang, diusir. Nggak ada keluarga yang percaya, nggak ada temen yang percaya, nggak ada om, tante yang percaya lagi. Tuhan ajaib angkat saya dari keterpurukan. Benar-benar bersyukur atas semua pemberiannya. Buat yang ngerasa dirinya kayak nggak mampu, nggak mungkin. Orang tuanya nggak ada, pengharapannya hilang. Kok jalan hidup saya kok kayak gini. Tuhan punya rencananya gitu. Di balik semuanya itu Tuhan punya rencananya. Asal kita mau percaya dan melakukan yang baik semuanya, Tuhan akan bukan jalan. Selalu rencananya Tuhan itu selalu rencana yang baik. Itu pengharapan. Rasa penasaran, lalu mencoba dengan kadar kecil, lalu menambah dengan kadar yang besar, menjadi pengguna narkoba dan berakhir menjadi pecandu narkoba. Dan problematika keluarga menjadi alasan utama seseorang selalu lari kepada narkoba. Awal mulai saya mengenal narkoba dari pergaulan teman-teman, nongkrong. Awalnya sih hanya sekedar coba-coba. Tapi lambat laun, sering dengan waktu, saya akhirnya menjadi pecandu berat. Apapun saya akan lakukan untuk memakai narkoba itu. Saya udah gak takut mati lagi kok. Hidup saya hancur. Yang ada di otak saya hanya memakai narkoba. Karena dengan memakai narkoba, saya mendapatkan kebahagiaan. Cahya adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Awalnya dia adalah anak yang baik. Tapi setelah dia memakai narkoba, dia selalu membuat ulah. Banyak masalah yang dia lakukan. Sampai suatu saat, saya memakai di rumah teman. Beberapa kali pakai. Ternyata itu melebih dari ilusi saya. Akhirnya saya jatuh. Tidak sadarkan diri. Dan di dalam bayangan saya, saya masuk ke dunia lain. Sampai di rumah teman Cahya, saya menemukan dia tergeletok dengan keadaan mata yang terbuka dan mulutnya melongo. Dan keadaan yang biru. Saya sangat kaget. Memeluk anak itu. Dan langsung saya minta tolong semua orang. Tolong anak saya. Tidak lama lagi. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, langsung dokter tolong anak saya. Terus dokter mengatakan bahwa anak itu sudah lama tidak ada. Maksud dokter, saya bilang begitu. Karena saya antara percaya yang tidak percaya. Baru ketemu kemarin sore. Saya lihat anak itu yang tadinya terbuka. Dia punya mata dan mulutnya melongo. Saya lihat anak itu sudah rapat. Saya berdoa di sana. Saya tekan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi anak ini kepada saya. Saya minta ampun. Saya tidak dapat mendidik anak itu dengan baik. Kalau Tuhan mau ambil. Silahkan Tuhan. Tapi jangan sekarang. Saya mohon waktunya Tuhan. Buat anak saya supaya bertobat. Saya tidak sadarkan diri. Saya memasuki sebuah alam yang saya tidak tahu. Yang saya cuma ingat. Itu kiri kanannya teman-teman saya yang sudah meninggal. Memanggil-manggil saya. Yang saya rasa cuma saya berjalan menuju ke suatu titik terang. Itu jalanan yang gelap dan cukup dingin. Tapi pokoknya saya tetap jalan. Saya menuju ke sebuah titik terang. Setelah saya berdoa. Tuhan dengar doa saya. Anak itu hidup kembali. Itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pas saya sadar. Ternyata saya sudah di rumah sakit. Setelah kejadian cahaya OD. Dan mati dan hidup kembali. Dia tetap saja kembali lagi ke narkoba. Tapi saya tidak pernah berputus asa. Saya tetap berdoa. Saya memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan memberi jalan keluar. Untuk anak ini. Memang saya harus pakai. Kalau tidak pakai. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Pada tahun 2017. Bulan April. Kosan saya digerba sama polisi. Dan saya dites urin. Pada saat itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan. Jangan sampai ini positif. Karena saya habis itu. Habis beberapa hari yang lalu. Saya pakai. Waktu tes urin positif. Yang saya lakukan. Saya tetap doa. Tuhan. Tolong. Lepaskan. Karena. Gak ada yang bisa. Melepaskan saya lagi. Cuali Tuhan. Tapi saya berserah. Saya kaget. Pada saat itu. Saya dilepas sama polisi. Dengan syarat. Saya tetap dipantau. Dan saya harus menjadi. Cepunya polisi. Atau informannya polisi. Sejak kejadian itu. Saya menjadi pano. Apalagi mendengar. Motor berhenti depan rumah. Karena. Yang saya dengar. Beberapa hari. Teman ada yang mati. Teman ada yang ketangkap polisi. Cuma karena. Makir nakoba. Situasi itu. Membuat saya takut. Parno. Untuk keluar rumah. Takut. Diikuti polisi. Atau. Diawasi. Dipantau. Karena waktu kemarin. Kan. Mereka minta. Saya untuk menjadi informan. Dan saya tidak mau. Jadi. Saya hanya di rumah saja. Untuk menahan. Tidak memakan narkoba itu. Saya hanya tidur. Tidur. Kalau bangun juga paling. Cuma makan. Karena. Badan ini tidak bisa. Seperti untuk menggerakannya. Susah. Mata aja dibuka itu. Susah. Waktu itu. Saya menelpon. Seorang hamba Tuhan. Untuk mendoalkan anak saya. Awalnya. Waktu. Hamba Tuhan. Datang ke rumah saya. Saya tidak. Sudah merasa. Peduli sekali. Karena. Yang menurut saya. Saya hanya membutuhkan narkoba. Tapi. Setelah dia bercerita. Tentang. Kehidupannya dia. Masa lalunya dia. Dan Tuhan baik kepada dia. Waktu dia. Lepas dari narkoba juga itu. Dan saya teringat. Waktu. Tuhan. Membebaskan saya. Melepaskan saya. Dari polisi. Juga. Tuhan pernah nolong saya. Waktu saya mati suri. Waktu. Saya jatuh. Patah. Tuhan sembuhkan. Terus. Waktu kemarin. Waktu di. Di gerbuk polisi. Saya dilepaskan. Saya jadi berpikir. Oh ternyata. Tuhan itu ada. Dan. Di saat itu. hamba Tuhan itu. Mengajakkan saya berdoa. Dan di saat itu. Saya. Menjadi. Lunak. Hati saya. Dan saya. Mengikuti. Apa perkataan dia. Untuk. Mendekat kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian. Saya diajak ibu saya. Untuk beribadah. Dan. Di saat itu. Saya mendengar kesaksian. Dan firman Tuhan. Dari hamba Tuhan. Di Yeremia 1. Ayat 5a. Yang berbunyi. Sebelum aku membentuk kau. Sebelum kau di dalam kandungan. Aku setelah. Mengenang kau. Dan aku telah memuduh siang kau. Saya berpikir. Ternyata selama ini. Saya begitu bodoh. Karena saya menyanyakan hidup saya. Karena. Ternyata hidup saya itu. Sungguh berhati. Dan Tuhan. Sangat menyayangi saya. Mengapa tadi untuk mengapungi air. Jangan rawam dan amb STEPHAN SDII. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bisa memperbaiki keadaanmu dan jika ada orang-orang yang mungkin di sekitar saudara masih menggunakan narkoba kita juga harus rela untuk menghentikan cara kita menyalahkan dan menyudutkan mereka karena pada kenyataannya ya mereka sudah tersudut dan mereka memang salah ada hal konsekuensi yang memang harus tanggung tetapi ada hal juga yang harus kita lakukan secara sadar bahwa sesungguhnya tidak perlu kita menyalahkan apa yang ada dalam kehidupan ini apa yang ada terjadi mungkin Anda sudah terlalu lama untuk menyalahkan kenapa saya dilahirkan kenapa saya ada di dunia ini dan akhirnya saya ingin menghancurkan hidup saya izinkan saya untuk memberitahukan sebuah rahasia besar tentang diri Anda inilah rahasianya Allah berfirman sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau artinya aku telah membersihkan engkau jadi saat ini saya sangat yakin ada kesempatan yang terbuka lebar untuk saudara menemukan jati diri Anda inilah jati dirimu bahwa engkau bukanlah kesalahan ada di dunia ini tidak ada yang berhutang dalam kehidupanmu tapi justru kita yang berhutang kepada satu pribadi yang rela menghancurkan dirinya supaya siapapun yang percaya ketika ia merasa ia hancur namun ia berpegang pada pribadi ini ia tidak akan hancur maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sebab saat ini saatnya saya berdoa bagi Anda semua mari buka hatimu tidak lagi arahkan hidupmu dengan sesuatu yang engkau pandang ini semua sudah berakhir sebab inilah awal dari kehidupanmu kita berdoa saudaraku Tuhan Yesus yang baik aku datang kepadamu dalam kasihmu yang tulus dan suci engkau yang telah rela menerima kehancuran tubuhmu di kayu salib daramu tercura untuk membasu setiap mereka yang saat ini sudah dalam titik terendah mereka dan mereka hanya tahu aku harus lari kepada narkoba tetapi saat ini mereka yang mau lari kepadamu aku percaya engkau memberikan pemulihan engkau memeluk mereka dengan kasihmu ada kehangatan kasih di dalam diri mereka saudara saudara jangan tolak kasih Tuhan Yesus yang sedang kau rasakan saat ini dan tangan-tangan di dada dan air matamnya mengalir itu adalah bukti bahwa ia mengerti keadaanmu saat ini serahkanlah segelanya kepadanya maka engkau akan diberikan damai sejahtera dan pengharapan yang baru percayalah ini semua belum berakhir dengan kasihmu ya Tuhan engkau memberi awal yang baru buat mereka katakan amin dalam nama Yesus amin iya saudara saya ingin membacakan satu kesaksiannya dia juga mengalami rasa yang mungkin sama dengan saudara dan dia ini bernama Roni Watimuri dari Sumatera Utara latar belakangnya broken home tidak ada yang memperhatikan dia akhirnya tidak memperhatikan dia hidup bersama ibunya ibunya pun juga kurang memperhatikannya sehingga ia sempat menemukan satu kasih dari seseorang yang menyayangi dia yaitu kekasihnya dan ia memiliki niat untuk merajut dan membangun kehidupannya bersama orang yang dikasihnya ini namun tanpa dia duga kekasihnya ini meninggalkan dia dan ia hampir memutuskan untuk mengakhiri hidupnya jadi ia menyaksikan tayangan super youth dan menghubungi sahabat 24 ia menemukan bahwa ternyata dia tidak sendirian hidup ini sangat berharga dan ia tidak jadi mengakhiri hidupnya kenapa? ia menemukan kasih sayang yang bukan seperti yang diharapkan tapi seperti yang dia butuhkan itu kasih sayang sahabat-sahabat 24 ia mendapatkan kasih Tuhan juga dalam hidupnya jadi tunggu apa lagi saudara? ini saatnya anda untuk menemukan kasih sayang dari sahabat baru anda sahabat lompat nama saya Hizkiya saya sekolah di PKBM OBI umur saya 10 tahun saya kelas 4 SD saya orang tua dari murid yang bernama Hizkiya sekarang sekolah di PKBM OBI Tanah Merah dulu saya tidak mengerti kalau anak saya itu gisi buruk atau kurang gisi berat badan tidak meningkat padahal umurnya semakin nambah tapi berat badannya tetap di situ-situ saja terus saya konsultasi lah sama ngembrol sama guru-gurunya di sekolahan gimana ya kok Hizkiya kok seperti ini berat badannya tidak naik-naik padahal sekarang sudah mau meningkat jadi kelas 3 waktu itu badannya itu kecil kurus gitu kan kok ini kenapa apa takutnya sakit atau gimana tadinya ya awalnya takut loh gak kayak anak-anak yang lain gitu kan kemuk-kemuk sehat setelah diukur dan ditimbang Hizkiya mengalami gisi kurang hal itu dikarenakan masalah perekonomian dari keluarganya yang kurang mencukupi untuk mendukung kebutuhan gisinya oleh karena itu OBI mengadakan intervensi gisi dengan memberikan makanan tambahan khusus untuk anak-anak yang gisi buruk dan gisi kurang kami juga memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian vitamin satu bulan sekali untuk mereka setiap pagi dikasih susu sama roti terus kayak bubur kacang hijau vitamin-vitamin setiap hari pokoknya pagi hari minum itu terus pulang juga dikasih lagi pada bulan yang keempat Hizkiya mengalami perkembangan di mana status gizinya yang semula gizi kurang menjadi normal waktu itu dijelaskan seperti ini kondisi anak diperiksa dulu waktu itu dicek terus dikasih penyuluhan kita dikasih cara-cara untuk mendidik anak biar lebih hidup sehat istilahnya sekarang gizinya tadinya kurang gizi dari min 2 sekarang sudah menjadi normal badannya juga sudah berisi badannya juga sudah naik selama saya mengikuti program gizi itu saya menjadi lebih baik dan sehat belajar lebih fokus sekarang saya juara 2 saya terima kasih untuk PKP MOB khususnya yang di Tanah Merah bersyukur anaknya menjadi pintar bisa bersekolah dengan baik terima kasih untuk guru-guru OB yang sudah mengajarin saya terima kasih juga untuk orang-orang yang juga mendonasi sehingga saya bisa belajar di PKP MOB Saudara terima kasih Anda sudah bersama dengan kami sampai Anda pulih dan tidak lagi menggunakan narkoba saya percaya karena Anda akan menggunakan semua potensi Anda untuk hal yang menjadi berkat bagi banyak orang yaitu dengan cara salah satunya Anda scan QR Code di sana Anda mendukung pelayanan ini yang penting jangan lupa berikan kode 009 sebagai contoh RP 100 ribu berarti 100.009 pastikan Anda mengikuti sosial media kami follow Instagram Facebook dan juga subscribe Youtube channel kami dan kunjungi website kami di jawaban.com karena dengan demikian artikel-artikel yang inspiratif akan membuat Anda selalu ingat bahwa di dalam Tuhan pasti ada solusi Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati